Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga berbicara mengenai peraturan dan izin mendirikan bangunan di Pulau Reklamasi. Kita simak kembali dialog bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Anissa Dasuki. Ada yang bilang juga Pak Anies ketika bangunannya disegel kenapa tidak dirobohkan aja sekalian katanya. Dan dibuat naturalisasi seperti memang aslinya habitat pulau itu Pak. Ya, nah begini. Kenapa tidak dibongkar? Bangunan itu dibuat mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah membuat peraturan. Namanya Pergub Panduan Rancang Kota. Nomornya yang tadi terkenal itu 206. 206, 2016. Jadi disitu mereka membangun sesuai dengan peraturan yang kami buat. Kami itu. Maksudnya kami itu pemerintah. Saya belum bertugas karena ini 2016. Kemudian kalau saya sekarang melakukan perubahan pada peraturannya. Kan ada yang bilang ubah aja itu Pergubnya. Ada yang bilang ganti aja Pergubnya gitu Pak. Ganti aja Pergubnya supaya bangunan disitu jadi ilegal. Sehingga boleh dihancurkan. Karena kan mereka ketika membangun legal. Dan membangun sesuai dengan panduan. Ini masalahnya. Dalam hukum Tata ruang Perubahan peraturan Pelaksanaan ini tidak boleh berlaku surut. Misalnya sebuah tempat ini dibolehkan membangun rumah tiga lantai. Sudah boleh itu disitu. Lima tahun kemudian Pergubnya diubah. Tempat ini jadi lahan hijau. Tidak boleh rumah ini dihancurkan. Karena ketika rumah ini dibangun Dia mengikuti ketentuan. Tapi bagi tempat yang disitu masih kosong Nah peraturan itu bisa diterapkan. Tapi bagi perbangunan yang sudah jadi Tidak boleh. Karena kalau itu terjadi Maka orang tidak percaya lagi pada peraturan gubernur. Tidak percaya lagi pada undang-undang. Karena undang-undangnya berlaku surut. Contoh nih kalau sebuah jalan Di depan ini Merdeka Selatan Jalannya dua arah nih. Terus dibuat peraturan Jalannya diubah satu arah. Lalu kami semua yang tinggal di Merdeka Selatan Dikenai tilang Saya mulai kenai tilang Mulai bertugas disini. Kenapa? Karena selama ini saya berjalan dua arah. Tidak boleh. Peraturan diubah Maka dia berlaku mulai sekarang dan ke depan. Nah jadi kalau sekarang sudah ada bangunan disitu. Sudah ada bangunan jadi. Lalu kita Membuat perubahan peraturan Itu tidak Serta-merta Membuat yang legal Jadi ilegal. Bila yang legal jadi ilegal Tidak ada lagi orang mau berusaha. Tidak ada lagi orang mau investasi. Tidak ada lagi orang mau bangun Gedung, bangunan Dengan keyakinan. Kenapa? Karena saya bangun hari ini legal Bisa beberapa tahun kemudian bangunan Saya berubah menjadi ilegal Itu yang kemarin saya katakan. Kalau saya hanya mengejar tepuk tangan Puji-pujian Hancurkan gedung itu Di mana-mana orang bertepuk tangan Hebat betul dihancurkan gedung itu Tapi yang terjadi Orang tidak percaya lagi Pada keputusan gubernur Orang tidak percaya lagi Pada ketetapan yang dibuat oleh pemerintah Karena yang melanggarnya adalah Justru pemerintah sendiri Kalau yang melanggar itu Pihak yang bersengketa Soal tanah, soal lain Loh Suka tidak suka Pada isi pergup Pergup itu keluar Pergup itu bersifat mengikat Dan pergup itu Memang harus dilaksanakan Berbicara soal pergup yang Sekarang lagi terkenal banget Pak 206-2016 Gubernur sebelumnya Bapak Basuki Merasa dikamping hitamkan Dengan memang terus dimension 206-2016 Itu sebagai dalam tanda kutip Dalangnya Turunnya 900 IMB untuk bangunan di Pulau Reklamasi itu Pak Bila tidak ada peraturan gubernur itu Tidak ada PRK Panduan Rancang Kota Maka Tidak bisa keluar Guna bangunan HGB-nya bisa keluar Karena HGB itu Merifer kepada Satu ada lahannya Dua ada panduan rancang kota Rencana tata kota Baru kemudian keluar HGB Setelah keluar HGB Maka bisa melakukan Kegiatan Membangun Namanya juga hak guna kan Dia bisa membangun Jadi Bila itu tidak ada Pergup 206 Maka Lahan itu Tidak punya rencana Jadi benar Pak Ada statement Pak Anies Terkait memang Sengaja Perda ini dikebut Sebelum Pergantian pemerintahan Perda ini Bukan Perda Pergup ini Keluar bulan Oktober Kalau tidak salah Tanggal 25 25 Oktober Itu Sebelum Cuti kampanye Saya tidak tahu Apakah dikebut Apa tidak Tapi faktanya Itu dibuat Di bulan Oktober Jadi Ini bukan menyalahkan Atau tidak menyalahkan Tidak perlu soal Kambing hitam Ini adalah bahwa Adanya keputusan Adanya peraturan gubernur Itulah Yang membuat Semua kegiatan Membangun Menjadi legal Karena Mereka membangun Sesuai dengan Rencana tata kota Kalau belum ada Rencana tata kota Terus mengira-kira gini Mau bangunnya dimana ya Jalannya dimana Tamannya dimana Ini Potongan-potongannya Seberapa besar Tanahnya Kan tidak ada itu semua Oh ini daratan baru kok Begitu ada Panduan rancang kota Rencana tata kota Maka HGB nya keluar Karena itu Mereka bisa membangun Karena itu Bisa ngurus IMB Jadi Ini semua terjadi Sebelum Saya bertugas disini Lalu ada tambahan Satu lagi Anissa Yang dalam konteks Reklamasi ini Harus disadari Kami Pemprov DKI Adalah regulator Untuk seluruh urusan Jakarta yang mau menjadi Wenang kami Tapi dalam urusan Reklamasi Kami bukan regulator saja Sebagai apa Pak? Sebagai pihak Yang terikat Dalam perjanjian kerjasama Jadi Reklamasi ini Diaturnya Itu lewat Ada perjanjian kerjasama ini Antara pemerintah provinsi Dengan pihak swasta Jadi Kita ini beda Dalam urusan yang lain Kalau yang lain Kita regulator saja Mbak Nissa bangun Kami tentukan Kalau urusan Reklamasi itu Kami Kita ada Ikatan kerjasama Seperti ikatan bisnis Gitu Pak? Iya Ada perjanjian kerjasama Dan perjanjian kerjasama itu Memiliki sifat Mengikat Seperti undang-undang Bagi pihak yang Ada dalam perjanjian itu Jadi kalau kita Bikin perjanjian Maka apapun isinya Kita berkewajiban untuk Melaksanakan Kenapa? Karena kita bersepakat Nah Pemprov DKI Membuat perjanjian kerjasama Dengan pihak Pembangun reklamasi Jadi urutannya begini Saya jelasin dikit Reklamasi itu Program swasta atau pemerintah Ini program pemerintah Ada Kepres nomor 52 Tahun 95 Kemudian Ada Perda Tahun 2005 Yang Mengharuskan Pemprov DKI Melakukan kegiatan Reklamasi Lalu dikatakan Bila Pemprov DKI Tidak bisa Atau tidak mampu Melaksanakan sendiri Bisa Melibatkan swasta Nah pada waktu itu Tahun 97 Yang dilakukan adalah Membuat Perjanjian kerjasama Antara swasta dengan Pemprov DKI Nah Perjanjian kerjasama ini Mengalami Addendum Amandemen Perubahan Itu Tiga kali sebelum saya bertugas Pulau mana saja Pak yang mengalami perubahan Untuk Pulau D ini Atau Pantai D Dulu namanya Pantai D Dulu namanya Pantai D